Intro Perkembangan industri kreatif animasi di Jawa Barat khususnya Cimahi dan Bandung berkembang pesat seperti yang terlihat di Baros International Animation Fest 2014 Hal ini menjadikan ide bagi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar untuk kembali membangkitkan sosok kabayan lewat animasi Menurut Deddy, sosok kabayan saat ini sudah terdistorsi sehingga membuat kesan kabayan yang culas dan malas Karenanya sosok kabayan tersebut mesti dibranding ulang sehingga sesuai dengan filosofi karakter yang semestinya Deddy menambahkan bahwa pelaku kreatif dunia animasi sangat banyak tetapi perkembangan dunia animasi saat ini masih terkendala dari sisi konten yang disajikan Saya pengen bikin contoh dulu daminya tentang kabayan yang dikerjasama dengan teman-teman di Cimahi dan sekitarnya Bandung dan juga dengan teman-teman yang sudah masuk pada industri televisi animation supaya betul-betul banyak sekali yang bisa kita buat Saya kira itu yang belum kita layarkan adalah kontennya Kalau pembuat animasinya, gue sudah banyak sekali Tapi kita kelemahan di sana Festival animasi ini merupakan gelaran yang kedua kalinya dan berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 November Acara tersebut diikuti animator dari 8 negara yaitu Iran, Filipina, Thailand, Singapura, Perancis, Jerman, Malaysia, dan Belanda Selain menampilkan kurang lebih 57 stun yang berkutat dalam dunia animasi Pada festival tersebut menampilkan beberapa animator ternama seperti Andre Surya, Rini Sugiarto, Ronnie Gani, dan Chris Lee pembuat komik Marvel Sesuai dengan temanya Hidden Talents Global Exposure Lewat festival ini diharapkan memunculkan bakat anak muda Jawa Barat ke tingkat global Nur Hadimi Harja, Intan Syawalia, Jawa Barat TV